Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita masih berkesempatan Bertemu untuk melanjutkan pelajaran kita ini yaitu Al-Quran Hadis Alhamdulillah Al-Quran Hadis ini sudah sampai bab yang terakhir Yaitu untuk kelas sembilan Semester genap Sudah sampai di bab akhir Yaitu hukum bacaan mat Kalau yang kalian membawa LKS bisa dibuka Hukum bacaan mat itu bab-bab yang terakhir Di Al-Quran Hadis kelas sembilan Di hukum bacaan mat Di bacaan mat kali ini Yang akan kita bahas Di sini sudah ditulis Ada empat mat Mat lazim Jadi mat lazim ada empat Kita mau menjelaskan Penertian mat lazim Mat apa, lazim apa, dan seterusnya Terperinci sampai ke empat bagian tersebut Bisa dilihat di tulisan sini Saya nomor ya Yang pertama itu Mat lazim kilmi muhoffaf Ini yang pertama Mat lazim kilmi muhaqol Ini yang kedua Mat lazim harfi ya Harfi muhoffaf Ini yang ketiga Mat lazim harfi muhaqol Ini yang keempat Seperti yang kita ketahui Mat itu apa Mat adalah bacaan Bacaan panjang Mat adalah bacaan panjang Lazim tetap Berarti lazim seperti dalam bahasa Arab Lazama, lazim tetap Kilmi itu kalimat Berarti mat yang tetap berada di suatu kalimat Ada Mat yang kejadiannya atau kasusnya itu berada di suatu kalimat Yang muhoffaf Berarti mat tersebut muhoffaf Karena bertemu dengan sukun Muhoffaf itu aslinya dari apa Dari Khoffafa Yikhoffifu takfifan Ringan Khoffafa itu meringankan Berarti muhoffaf Yang diringankan Bacaan mat tersebut panjangnya Itu bertemu dengan sukun Kan Ringan cara bacanya sukun Beda dengan muhaqol nanti Tasdid Berarti yang namanya mat lazim Kilmi muhoffaf adalah Mat Atau panjang Yang bertemu dengan sukun Berada di suatu kalimat Kilmi Panjangnya Ini di tulisan Sudah saya tulis Tiga Tiga itu tiga alif Tiga alif Sama dengan enam harokat Karena satu alif itu dua harokat Berarti tiga alif Enam harokat Bisa kita ketukan Cara baca Per alif atau per harokat Itu bisa dengan ketukan Satu harokat itu satu ketukan Saya contohkan Saya bacakan Al-anay Mat lazim Kilmi muhoffaf Al-anay Akhir itu contoh Mat lazim Kilmi muhoffaf Perbandingannya yang kedua Yaitu mat lazim Kilmi Yang muhaqol Berarti Mat Bacaan panjang Lazim kilmi Berada di suatu kalimat Dan muhaqol Bertemu dengan Tasdid Contoh ini Seperti yang kita baca Sehari Minimal tujuh belas Karena tujuh belas rokaat Pasti ada al-fatihahnya Itu ada Panjang Mat Bertemu dengan Tasdidnya lam Itu namanya Mat lazim Kilmi Mat yang berada di Suatu kalimat Bertemu dengan Huruf yang Berat Musakol itu artinya Diberatkan Nah praktiknya Dia Di tasdid Cara membaca tasdid Berat Walat Do On Lin Ditekan Cara membaca tasdid Itu ditekan Jadi Mat lazim Kilmi Muhaqol Contohnya Walat Do On Lin Atau contoh yang lain Banyak Di Al-Quran ini banyak Kalau mat lazim Kilmi Muhafaf Ini ya Yang malah sedikit Hanya Hanya Lafal Lafal ini saja Kalau Yang mat lazim Kilmi Musakol Banyak Contoh Di surat Al-Muhafifin Ada Al-Nasiat Ada Abah Sang Ada Fa'idha Atis Atis So Khoh Berarti Panjang So Bertemu Dengan Tasdidnya Khoh So Khoh Tiga Alif Atau Enam Harokat Berarti Satu Alif Berapa Dua Harokat Kalau Tiga Alif Berarti Enam Harokat Masih ingat Mat lazim Ada berapa Tadi Bener Ada Empat Selanjutnya Mat lazim Yang Harfi Oke Lumayan Penjelasan Tadi Jelimet Kita Perhatikan Mat lazim Yang harfi Berarti Mat Yang Kasusnya Berada Di dalam huruf Berarti Antara huruf Bertemu dengan huruf Bukan Dalam Satu Kalimat Maksudnya Apa Kita Lihat Pembagiannya Dulu Mat lazim Ada Harfi Mukhoffaf Mat lazim Harfi Mufakol Ini Saya Mau Menjelaskan Pembagian Yang Ada Di Buku Yang Ada Di Kalian Di LKS Kita Tidak Usah Bahas Yang Yang Buat Dulu Mat Lazim Harfi Mukhoffaf Musakol Mat lazim Yang Harfi Mukhoffaf Adalah Mat lazim Yang Ada Di dalam huruf Hayato Haro Berarti Hayato Haro Mat lazim Harfi Itu Biasanya Menjadi Awalan Awalan Surat Atau Huruf-hurufnya Adalah Fawatihiswar Yaitu Huruf-huruf Yang Menjadi Awal Surat Atau Bisa Balik Awal Surat Yang Berupa Huruf Contoh Yassin Toha Atau Yang Satu Huruf Sodik Tof Dan Yang Lain Itu Surat-surat Yang Awalnya Berupa Huruf Yang Hurufnya Berupa Hayato Haro Ini Namanya Mat lazim Harfi Mukhoffaf Panjangnya Berapa Ini saya tulis Disini Satu Berarti Satu Alis Satu Alis Berapa Harokat Dua Toha Contohnya Kita baca Sambil Saya ketuk Satu Harokat Itu Satu Ketukan To Toha Berarti To Itu Dua ketukan Sendiri To Ha Karena Huruf To Dan Huruf Ha Ini Panjangnya Satu Alis Sendiri Sendiri Berarti To Ha Contoh Yang selanjutnya To Sin Ini Yang Mukhoffaf Adalah To Si Kenapa Sin Panjang Karena Sin Masuk Di Mat Yang Bawahnya Yaitu Mat Lazim Harfi Mukhoffaf Ini Hurufnya Ada Sin Berarti Disini Panjangnya Tiga Ini Belum Berarti Intinya Mat Lazim Harfi Mukhoffaf Ini Yang Mat Lazim Berada Di Awal Surat Yang Berupa Huruf Hayato Her Yang Terakhir Mat Lazim Harfi Musakol Berarti Mat Lazim Yang Berupa Huruf Nun Kof Sod Ain Sin Lam Kaf Mem Dan Dia Menjadi Awal Surat Berarti Mat Lazim Harfi Mukhoffaf Atau Musakol Ini Semuanya Menjadi Awal Surat Semua Berarti Awal Surat Yang Berupa Nun Kof Sod Ain Sin Lam Kaf Mim Delapan Huruf Ini Mat Lazim Harfi Musakol Contohnya Alif Lam Mim Alif Bukan Mat Alif Itu Bukan Dibaca Mat Alif Itu Keliru Karena Alif Tinggal Dibaca Hurufnya Saja Tidak Masuk Yang Mukhoffaf Juga Masuk Yang Musakol Kalau Lam Dan Mim Ini Masuk Musakol Contoh Saya Baca Alif Lam Mim Lam 6 Harokat 6 Ketukan Mim Ada Dengungan Disini Karena Lam Ejaannya Kan Ada Mim Sukun Akhirnya Bertemu Mim Berarti Kan Ada Mim Tashdin Mim Dengungnya Sendiri Itu Dua Semua Dengung Itu Panjangnya Satu Alif Atau Dua Harokat Mim Tiga Harokat Saya ulangi Lagi Alif Lamin Itu Atau Yang Kavaya Ainsod Ini Yang 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 Awal Surat Berupa Huruf Yang Hurufnya Banyak Ini Kavaya Ainsod Awal Surat Mariam Jus 16 Saya Baca Soal Yang Hak Dan Yak Hak Dan Yak Diberhatikan Ini Masuk Hak Dan Yak Masuk Yang Mukhoffaf Yang Panjang Hanya Satu Alif Kudu 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 Jeli Pinter Pinter Praktek Ini Contoh Kav H Y Ainsod Tiga Tiga Alif Tiga Satu Alif Yak Juga Satu Alif Karena Hak Dan Yak Disini Ain Dan Sod Semuanya Tiga Alif Kaf Ain Sod Itu Yang Penjabaran Tentang Mat Lazim Baik Mat Lazim Kilmi Mukhoffaf Mat Lazim Kilmi Mukhaqol Mat Lazim Harfi Mukhoffaf Mat Lazim Harfi Muthaqol Ini Yang Ada Di LKS Kalian Jadi Kalian Mengerjakannya Menggunakan Pengertian Yang Ini Rumus Yang Ini Dan Untuk Kalian Yang Pernah Belajar Yang Bu A Mungkin Atau Yang Rumahnya Di Sekitar Kudus Atau Yang Pernah Belajar Di Kudus Mungkin Kenal Dengan Yang Bu A Ini Saya Lihatkan Perbandingannya Kalau Di Koran Hadis Tadi Sudah Ini Acuannya Kitab Tersendiri Terus Yang Bu Ya Padahal Kitab Tersendiri Yang Betul Yang Mana Betul Semua Cuma Hanya Penempatan Peletakan Apa Ya Pengertiannya Saja Sambil Dilihat Langsung Disini Saja Kalau Diyambu'a Matlazim Kilmi Mukhoffaf Musakol Sama Tadi Dengan Dengan Yang Ada Di Al-Quran Hadis Matlazim Harfi Mukhoffaf Dan Musakol Kalau Tadi Di Al-Quran Hadis Ini Hurufnya Lima Dan Yang Bawah Delapan Kalau Diyambu'a Hurufnya Sama Delapan Cuma Kalau Yang Mukhoffaf Ini Bertemu Dengan Sukun Kalau Yang Musakol Bertemu Dengan Tasdid Bertemu Dengan Sukun Dan Bertemu Dengan Contohnya Satu Saja Tidak Usah Banyak Alif Lam Min Dilihat Alif Lam Ini kan Tasdid Berarti Panjangnya Lam Tiga Harokat Bertemu Dengan Tasdid Ini Musakol Karena Bertemu Dengan Tasdid Terus Mim Mim Kalau Ditulis Arab Mim Bertemu Dengan Sukun Ini Masuk Yang Mukhoffaf Lam Bertemu Dengan Tasdid Musakol Mim Bertemu Dengan Sukun Mukhoffaf Ini Kalau Kalian Pernah Belajar Diam Bu Tapi Jangan Sekali-kali Kalian Menganggap Yang ada di Quran Nanti Salah Soalnya Saya Belajarnya Dari Gitu Diam Bu Jangan Tetap Semuanya Benar Semua Berdasarkan Atas Kitab Kitab Tersendiri Lihat Terus Yang Tadi Yang Ada Di Huruf Lima Ini Kalau Diam Bu Di Mana Kalau Huruf Hayato Herro Diam Bu Ini Masuk Mat Tobi Harfi Jadi Masuk Di Mat Asli Bukan Mat Farai Mungkin Keterangan Itu Sudah Cukup Bagi Kalian Untuk Bekal Kalian Memahami Matlazim Baik Untuk Mengerjakan Soal Atau Bahkan Untuk Memaca Al-Quran Kurang Lebihnya Untuk Masalah Selatihan Soal Bisa Dilatihan Sendiri Di LKS Kalau Ada Kurang Lebih Kalau Ada Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa 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 Terima kasih.